Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi Umi ini disini ada dua orang namanya dia duo delima Dia itu baru tiga bulan terbentuk namun dia katanya udah mengalami keretakan yang luar biasa Udah ya gak tau deh biasanya kalau grup tuh biasanya ribut-ribut gara-gara apa Percintaan lah, rebutan cowok atau rebutan job, cemburu, iri ya Oke kita lihat dulu saja lah foto berikut ini Oke check it out Check it out Duo delima goyang dari samping judulnya Oke goyang dari samping Berarti penyanyi dangdut Penyanyi dangdut Ya kita undang saja langsung Ya Duo delima Udah Tungu tunggu 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 Elma kamu berarti yang Diana Diana ini Elma kenapa dibawa begini kok ya itu pura-pura sakit kaba tiga minggu ah pura-pura sakit-sakit kepleset ya dia nggak percaya udah deh kamu jangan pura-pura ayo deh 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 jangan main pas yang kacar dong kita itu udah tiga minggu lho kak nggak manggung gara-gara dia kenapa emang kenapa kamu sakit apa sakit keselew kak dia nyali-nyaliin aku nggak ngasih tongkatnya lah nggak ngasih tau nggak ngasih tau nggak ngasih tau nggak ngasih dulu kasih dulu lah jahat ayo 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 ya masuk dulu baiklah Oh jadi sakit dia sakit dan kamu jadi nggak bisa manggung Iya emang kamu jangan menurut menurut si Diana Elma pura-pura sakit orang sakit dibilang di sini 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 ya duduk yuk bisa oke Diana kenapa lo yakin kalau Elma ini pura-pura sakit ya itu sebenarnya udah sembuh kak nah masa sakit selama nyampe tiga minggu kita itu nggak bisa manggung gara-gara dia ya bukan jangan nyalahin atuh beb masa aku harus manggung pincang-pincang gitu terucupan iya eh itu kamu teh ih oke rasain nggak kalau kamu sakit emang mau kamu manggung gini nah enggak itu udah sembuh enggak enggak pura-pura aja enggak kalau pura-pura buat apa jadi gini masuk ya Iya kita itu hampir tiga minggu gak manggung gara-gara dia ya jangan nyolahin dong sakit lagi sakit tapi cukup egoisnya oke menurut kamu kenapa dia pura-pura sakit iya dia itu cuma ngelihin perhatian manajer kita tuh bang Reza oke oke kamu di anak Elma ini pura-pura sakit biar diperhatiin sama manajer kamu namanya Reza oke terus kenapa dia harus diperhatikan Reza dia itu kak cari-cari perhatian Reza karena dia suka enggak Reza ganteng Reza itu badannya aduh emang aku pernah bilang kan Reza itu ganteng Reza itu badannya bagus tapi aku nggak bilang suka ya lu cemburu tapi kulihat kamu cemburu iya enggak enggak nyala-nyala kunwa iya pakai marah-marah tuh nyala-nyalain wae pengnyalakan wae tuh neng tapi emang wajar dong kalau manajer itu merhatiin merhatiin artisnya apalagi artisnya lagi sakit iya karena kan ibaratnya itu tapi kan perhatiannya itu apa bos kalau istilah sekarang aset ya aset aset kalau menurut saya sih ya wajar kalau merhatikan tapi ya ke apa perhatiannya itu seukuran apa gitu aja perlu kita tahu juga iya kalau berlebihan ya berarti ada sesuatu kan gitu aja tapi dia terlalu lebay Umi sakitnya itu udah kelamaan dia itu bisa jalan kok Umi enggak lihat sendiri nah kan dia yang ngerasain Neng kenapa lu yang bilang udah setumbuh iya seleo itu lama biasanya Neng iya kalau dia merasa sakit oh iya aku juga mau bilang sebenernya sih lama nggak mau buka ini ya maaf cuma ada capsturan dari kamu tuh capsturan mah itu maksudnya yang tentang pakai susuk-pakai susuk gitu oh ya dikasih kita oh dari kita oke 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 kita lihat kita lihat kita lihat Elma memberikan ini ke tim oke check it out coba kita lihat apa tuh yang itu tuh Beb aku baca Kak ahli pasang susuk Beb kenapa Beb ini yu Beb apaan itu Teh susuk biar kita cepet terkenal banyak yang lirik dia banyak job i teh ah pakai gini-gituan kita mah yang biasa aja kamu mah jangan yang aneh-aneh takut aku sama gitu-gituan bukan bener kan mas ya jadi dia sempat ngajak kamu pasang susuk iya tiga namanya Neng Diana tuh udah pakai susuk cuma mau mau apa Diana suka sama Reja cuma Rejanya nggak santol-cantol gitu hei aku itu kirim itu cuma bercanda mas Uya jujur itu kan punya grup kan punya grup WA terus punya grup kerja juga wajar dong cuma bercanda-bercanda kayak gitu aku bercanda doang kita wajar jadi nggak masang susuk beneran aku pakai susuk beneran enggak mas Uya itu cuma bercanda doang dia aja yang berlebihan berlebihan kumahari kamu kamu tuh kamu cemburu ya aku deket sama Reja aku itu nggak cemburu ya kamu mau deket sama dia ya terus apa kamu kelihatan cemburu banget dia marah gitu mas Uya kalau dia sakit gini gimana kita dapet job aku itu butuh loh mas Uya job-job manggung kayak gitu kalau sendiri nggak tahu ya terus jangan nyalahin aku dong Beb kamu itu cuma pura-pura gini dong jangan gitu sakit Beb udahlah aku itu butuh kerja mas Uya aku itu kalau nggak kerja keluarga aku itu butuh makan mas Uya sedangkan dia kan dia dari orang tua kaya kan dia kalau nggak kerja juga dia masih tetap makan sedangkan aku jangan nyalahin aku dong Beb jangan nangis soal jangan nangis soal tapi gara-gara kau aku itu karena nggak kerja tau nggak nah sekarang Elma kan juga Elma juga kayak begini bukan mau dia ya Saruka ya jangan nangis soal jangan nangis jadi selama iya abis jadi beban hongkul jangan bebek Nya Nya jawab aku itu bukan bukan merasa kamu itu beban aku loh kamu itu harus ngertiin aku aku itu butuh kerja kamu makanya iya aku tahu ya terus akhirnya manggung beri bebek pencangan kayak nggak lucu Beb kamu itu udah sembuh sebenernya kamu cuma pura-pura aja ini jadi pada ngomong bahasa Jawa ya Keputusan injur ya 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 udah namun abis jadi gue bandung uniquely Jam Beb gue導 game luar iki Harri ALMA ya udah aku mau keluar aja dari duo artinya gitu mau keluar aja jadi duo kamu keluar juga dong kamu harus hargain aku atau kalau enggak neng siapa itu yang satunya itu suruh nyanyi sendiri aja iya dia udah mau keluar dianya malah ngelarang iya mau nggak sendiri nggak bisa Kak kenapa kamu yang ngomong kita harus kita itu harus bareng-bareng tapi kamu juga nyalin aku tinggal lihat tuh Beb kaki aku tuh masih sakit ini paduan antara bahasa Spanyol sama Sunda ya bos disitulah hebatnya bangsa kita ya kan bahasanya banyak uh bahasa lokalnya aja banyak Sunda aja macem-macem Jawa aja macem-macem tadi kagak ngerti kan tinggal ya tuh Beb pas 222 252 di lima ini apa itu singkatan maksudnya Diana sama Elma Oh dia nama Elma kalau Diana sama Yusuf jadi delicious ya udah gini aja tadi kamu kan menuduh dia mencari perhatian manajernya namanya Reza terus kalau masalah begini menurutnya harus ada manajer buat jadi penegahnya kita panggil aja manajer yang ini ada apalagi ya Diana sama Elma dia yang bikin ulah ada apa Diana aku itu nggak bikin ulah lah apa yang aku jelaskan tadi loh Mas Uya aku itu merasa nggak adil loh disini kamu nggak adilnya kenapa apa Reza emang lu bilang ini ada apalagi emang dia sering bikin gara-gara bagaimana si Diana ini sering bikin bikin gara-gara mak Uya gara-gara apalagi gara-gara kelas karena kamu kelas kepala keras kepala apa coba jelasin keras kepala dimananya kamu 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 tahu kan si Elma sedang sakit kamu nggak mau nunggu dia ya itu cuma kura-kura dia itu udah sembuh kok liat kamu jangan begitu dia ini aset kita aset apa yang ini bilang aset terus aku apa di sini aset oke semuanya cemburu dia Elma lebih berhatiin daripada Reza iyalah Mas tapi kalian pasti sama bayaran pasti sama aku bayarannya enggak sama sama dia beda ada bukti videonya ada bukti video udah kasih ke kita udah kasih ke kita oke kita lihat bukti videonya ini honor ya aku dapat honor lagi kita buka ya isinya itu berapa ini dia punya Elma aku harum bener-bener ini gak adil ini nih bakunya setelahin kelas kepala dia tuh gak sopan masuk-masuk ruangan orang ya tapi berani bener membayarannya Elma sama Diana beda beda-beda gimana tapi lo liat lo jelaskan tadi tuh videonya ya udah Mas Uya sekarang gini aja mah Diana mau kamu apa mau apa gimana jelasin dulu tadi kenapa bayarannya beda ini loh Mas Kuya kenapa bayarannya Diana sama Elma beda ya kan karena kita didonatur sama ayahnya si Elma itu jadi ayahnya Elma yang ngasih dana itu bener sekali tapi gak bisa gitu dong Mas Uya sekarang gara-gara orang tua Elma donatur terus bayaran kita beda ya kamu tuh siapa nanti kerjaannya gak sana kan kerjaannya sama gak sama kita nyanyi oh Elma nih anak orang kaya nih yaudah yaudah sekarang gini aja sekarang mau kamu apa aku gak mau apa-apa cuma aku mau adil disini kamu masih mau diatur gak dengan saya enggak enggak aku gak percaya kamu yakin yakin ini disini mas Uya disini ada kontraknya si Diana kamu yakin gak mau diatur dengan saya apaan mau ngacem-ngacem sekarang kamu yakin kamu diatur sama saya enggak apaan sih apaan sih ya dia raja gara-gara aku orang miskin kamu gitu sama orang kaya kamu jangan gitu dong udah soro apa salah aku orang miskin pengen hidup sukses apa salah aku orang miskin pengen dapet duit juga apa salah oke 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 disini dari pihak mebel ya kan udah mengganti Diana sebenernya pihak mebel iya dan disini Diana udah tergantikan Umi apakah salah jadi pihak mebel ini gantikan Diana dengan dengan ada seseorang artis lain pastinya oke yaudah orangnya ada disini orangnya sudah kemarin kemungkinan udah datang kesini ada di depan coba dong coba dong orang yang dibawa sama raja dari pihak mebel ada disini ada raja coba jemput raja gua gak tau orang yang mana ternyata orang silahkan raja oh iya 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 nih karena gua bingung mana antara dia buat lagu apa buat sofa ya enggak iya weh orang kaya nih weh orang kaya nih oh mobilnya kamprat weh apa hallo hallo ha 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 alas h ha 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Habis ini kita akan lihat bagaimana apakah benar dia akan menggadikan Diana Pemirsa setelah ini tetap di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.